Sama-sama tentang penilaian status gizi secara biogenia. Penilaian status gizi secara biogenia ini, kalau kalian membaca journal, mungkin kalian beberapa kali membaca journal lalu menemukan apa diukur dengan cara apa. Ini adalah salah satu cara untuk menjadi indikator untuk kondisi status gizi seseorang atau kondisi adanya penyakit. Nah, jadi mengapa kita butuhkan analisis biogenia atau analisis yang dilakukan pada beberapa parameter, pada beberapa sampel. Karena kita butuh tahu bahwa ada perubahan atau gantuan pada metabolisme itu yang kadang-kadang tidak terdeteksi dengan metode seperti antropometri atau mungkin survei konsumsi tangan seperti itu. Nah, padahal perusahaan atau gantuan pada metabolisme ini dapat berdampak terhadap perubahan status gizi individu. Itulah mengapa kita membutuhkan analisis biogenia untuk mengetahui perubahan atau gantuan pada metabolisme tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa berbagai jenis dari proses metabolis di dalam tubuh itu bisa dideteksi dengan berbagai tes laboratoris yang berbeda. Tes laboratorium yang berbeda. Nah, basic prinsipnya adalah, prinsip dasarnya dari asesmen biogenia ini adalah dia merefleksikan status gizi yang mungkin tidak terdeteksi dengan metode asesmen yang lain. Nah, di sini juga dikatakan adanya kesamaan antara tanda dan kejelas dari beberapa defisiensi nutrien atau jadi itu bisa dideteksi dengan tes biogenia yang spesifik. di sini dikatakan, one single assessment is not able to directly identify one specific nutritional problem. Bisa jadi, kalau kita deteksi hanya dengan dietary assessment atau mungkin anthropometric assessment atau cara yang lainnya, itu tidak terdeteksi yang spesifik. Makanya kita butuh analisis biogenia, seperti itu. Nah, kemudian biochemical test atau tes biogenia itu apa? adalah sebuah tes yang dilakukan terhadap kairan tubuh, bisa plasma, bisa serum, bisa salifah, bisa urin, urin itu masuk ke WZ, kemudian bisa jaringan, jaringan itu seperti sel darah utuh, kemudian selnya selnya sendiri, kemudian rambut, pupuk, dan yang sifatnya metabolik atau bisa dari tubuh, bisa dari tubuh, seperti urin, fesis, atau keringat. yang dikontrol oleh physical chemical, biochemical molecular diagnostic atau microscopic examination yang dapat memberikan informasi tentang status di sisi seorang. Jadi, semua ini, meskipun tesnya itu adalah pada cairan, jaringan, maupun sisa metabolik dari tubuh, itu dia dikontrol oleh physical, chemical, fisik, kimia, biochemical molecular, diagnostik, atau dengan cara menutup skoptis, tujuhnya untuk mengetahui status di sisi dari seseorang. Nah, objektif itu and independent. Bias akibat adanya faktor emosional atau subjektif pada metode biochemical ini sangat minimal. Kalian sudah sempat sekilas menyinggung tentang, apa namanya, dietary assessment atau surga konsumsi tangan? Sudah? Pada belajaran penilaian status di sisi ini sudah sempat disinggung? Sudah belum? Belum, Ibu. Belum ya? Oke, jadi gini, secara garis besar assessment untuk menentukan status di sisi itu bisa dilakukan dengan metode antropometri. Kemarin kita sudah belajar yang antropometri ya. Kemudian bisa dengan dietary assessment. Nah, sekarang gini, antropometri yang kalian lakukan itu, kemarin kan juga, kalian sudah praktikum gitu ya. Nah, itu kan masih ada yang namanya bias pengukur. Misalnya, contoh keperluanannya adalah menghitung, mengukur berat badan lah, yang simpel aja. Berat badan harusnya pengukurnya mata, ini misalnya pakai timbangan pegas gitu ya, bukan pakai timbangan digital, karena nggak ada timbangan digital. Pakai timbangan pegas, terus harusnya mata pengukur ada di mana? posisi pengukur ada di mana-nya sujek atau responden yang diukur? Di depannya. Di depannya. Di depannya. Kan harus sejajar dengan garis merahnya itu ya. Nah, misalnya nih, pengukurnya tidak tahu, terus dia membacanya dari di samping kanan atau dari samping kiri. Ada selisih lah. Selisih mungkin 0,1 gitu ya. Nah, selisih 0,1 itu kan tetap saja disebut dengan bias. Nah, metode biochemical test atau test biotimia ini itu meminimalisasi bias akibat faktor subjektif tersebut. Atau bisa juga akibat faktor emosional. Ini kaitannya dengan nanti kalau kalian semester depan kali ya, belajar PKP, oh nggak, semester 4. Belajar penilaian konstitusi pangan, ada mengetahui bagaimana mengekses makanan. Itu ada yang namanya food recall 24 jam. Nanti jawabannya respondennya, lupa mbak, gitu. Nah, terus habis itu kalau jawabannya lupa mbak, yang pengumpul datanya malu mau tanya sungkan. Nah, ini namanya bias faktor emosional. Karena harusnya itu digali tuh. Data makanan itu harusnya digali. Nah, test biotimia itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi status desisiensi subklinis atau mendiagnosis penyakit atau monitoring evaluasi perencanaan terapi dan efektifitas medikasi dan medical nutrition therapy. Jadi, kalian juga bisa menggunakan si, apa namanya, test-test biotimia ini untuk mengetahui apakah terapi bubi yang kalian berikan itu sudah berdampak atau belum. Semuanya punya waktu baru, semuanya punya, apa namanya, waktu optimal untuk setelah diberikan, diberikan, apa namanya, itu intervensi. Terus, berapa lama sih, kemudian indikator ini bisa berubah. Entah itu naik, entah itu turun, atau mungkin membuat di-tabin seperti itu. Nah, ini bisa digunakan sebagai monitoring dan evaluasi dari medical nutrition therapy yang kalian berikan. Nah, ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari pemasukan biotimia. Keunggulannya adalah dapat mendeteksi defisien tiga gizi lebih gini. Mungkin belum muncul tanda gejala. Misalnya, contohnya pada anemia nih. Belum sampai muncul 5L. Lemah, letih, letih, tungglai. Yang satunya apa? Bukan lapar ya. Nah, itu belum sampai muncul tanda gejala seperti itu. Tapi, sudah ada mengarah ke arah situ yang kemudian dikuatkan oleh pemeriksaan biotimia. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaannya lebih objektif karena menggunakan alat. Dan yang ketiga adalah dapat menunjang hasil pemeriksaan metode lainnya. Jadi, saya sampaikan bahwa kita boleh menggunakan antropometri atau kita boleh menggunakan dietary assessment. Lalu dikaitkan dengan biotimia. Assessment yang menjadi lengkap. Seperti itu. Nah, kelemahannya adalah karena dia mengambil tadi menggunakan sampel entah darah, urin, jaringan, dan sebagainya. Biayanya biasanya cukup mahal. Dan kemudian yang kedua, perlu tenaga ahli. Mengecek darah. Misalnya, mau tahu jumlah keping darah. Itu kan harus menggunakan menaja ahli. Nah, seperti itu. Nah, pada pemeriksaan tertentu, specimen-nya sulit diambil. Sulit diperoleh. Misalnya, contoh paling simpel saja sederhana. Bukan sampai jaringan. Paling sederhana adalah contohnya darah. Kalian penelitian. Atau kalian sendiri deh disuruh jadi subjek yang diambil darahnya. Belum tentu semuanya mau kan? Belum tentu semuanya bersedia kalau diambil darahnya. Karena alasan takut jarumlah. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian rujukan nilai normal beragam. Ini yang selalu saya tekankan adalah ketika kalian menggunakan nilai normal, gunakan yang ada dasarnya. Yang dasarnya paling sahih. Yang paling benar gitu ya. Rujutannya adalah paling apa namanya tuh. Paling paling valid seperti itu. Nah, kemudian sifatnya bisa dikatakan kurang praktis di lapangan. Karena contohnya misalnya kita ngambil darah. Darah harus disimpan di tabung FDTA mungkin. Kemudian disimpan di buku sekian. Terus baru nanti bisa dimasukkan ke alat. Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hanya bisa dilakukan setelah timbul gangguan metabolisme. Meskipun dia bisa mengases sejak sini gitu ya. Belum keluar belum keluar ini tanda sinjala yang lain. Tetapi kalau nggak ada gangguan metabolisme atau minimal belum sampai merubah belum sampai mengubah biokimia indikator biokimianya ya belum terdeteksi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bahan yang dapat diuji biokimia apa saja darah urin salufa atau air liur ya. Kemudian asin kemudian keringat rambut kuku hasil fat mukosa kemudian fesis biopsi atau tulang biopsi dan tulang ya. Ntar kalau biopsi atau tulang ntar kalian mengartikannya biopsi atau tulang nanti. Biopsi dan yang terakhir adalah tulang. Jadi ini ini semua adalah bahan-bahan yang bisa menjadi spesimen atau sampel dari uji biokimia. Sampai sini saya ngomongnya kecepatan enggak? Tidak, Ibu. Tidak ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ada dua jenis dari penilaian gizi secara laboratorik ini. atau metode biokimia ini. Yang pertama metode statis dan yang kedua metode fungsional. Bedanya apa? Kalau yang static assay itu adalah yang mengukur aktual level of nutrient in the specimen. Jadi kita ngukur begini contohnya adalah serum iron, white blood cell, ascorbic acid, and housing. Jadi misalnya yang paling jampang gini pada rambut asia. Kita ngambil rambut sebagai specimen. Kita pengen tahu berapa kandungan zinc pada rambut tersebut. Pada individu tersebut menggunakan specimen si rambut ini. Ya. Kemudian di sini keuntungannya adalah spesifik terhadap nutrient tertentu seperti itu. Kemudian kelemahannya adalah tidak dapat merefleksikan jumlah suatu zat tertentu yang disimpan di dalam tubuh yang kemudian tidak diambil sebagai jantung. Yang pertama. Yang kedua. Respiratory intake can influence the amount of nutrient found in serum, plasma, or any other food or tissue. Jadi maksudnya begini. contoh sederhananya adalah kadar glukosa darah. Ada yang namanya kadar glukosa darah sewaktu. Karena ada yang puasa dan ada yang sewaktu gitu ya. Nah. Misalnya nih kalian habis makan permen. Permen kan manis ya. Terus kalian dicekat kadar glukosa darahnya. Wah ternyata tinggi. Nah ini yang bisa disebut bahwa recent dietary intake itu bisa mempengaruhi kadar glukosa darah itu. Jadi apa yang kalian makan baru saja sebelum ini, sebelum kalian dilakukan tes, itu bisa mempengaruhi tes, hasil tes. Nah maksudnya di sini dikatakan bahwa ada upaya untuk mempuasakan bulu. Itulah yang kemudian kita tahu contohnya adalah glukosa darah puasa. Overnight 8-12 jam puasa itu cukup biasanya untuk menghilangkan pengaruh dari dietary intake yang bisa mengaruhi hasil dari uji tersebut. Seperti itu. Nah kemudian metode yang satunya adalah functional essay. ini adalah metode kuantitatif untuk mengetahui mengukur aktivitas fisiologis dari suatu uji tertentu di dalam tubuh kita. Contohnya adalah serum peritin. Konsentrasi dari peritin yang dilepaskan ke darah itu bukan merefleksikan berapa kandungan zat besi ini. Tetapi dia menunjukkan bahwa fungsi dari zat besi ini penyimpanannya di dalam tubuh kita secara seluler seperti itu. bedanya kalau yang statistasi itu langsung mencerminkan serum iron berarti dia langsung mencerminkan besinya berapa besinya. Kalau yang functional assay kita menggunakan serum peritin peritin itu kan bukan langsung menunjukkan berapa besinya tetapi dia menunjukkan seluruh storage pool jadi menunjukkan timpanan besinya dalam tubuh seperti itu. lebih ke fisiologisnya di dalam tubuh seperti apa. Makanya untuk mengetahui suatu status gisi misalnya status dan besi seperti itu kita bisa gunakan beberapa metode biokinia. Lanjut sedang tidak sampai di sini lanjut lanjut di lanjut oke nah yang pertama adalah kita mau berkenalan dengan penilaian status gisi ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan status gisi ada hemoglobin hematokrit besi serum kemudian saturasi transferin atau transferin separation atau TF kemudian ada free erythrocyte protoforfirin dan unsaturated iron binding capacity serum ini adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan status spesi pada seorang individu yang pertama yang pertama adalah pemeriksaan hemoglobin pemeriksaan hemoglobin ini adalah yang paling sering digunakan untuk menetapkan apakah seseorang individu anemia atau tidak nah dia dikatakan sebagai salah satu metode yang paling mudah murah dan umum digunakan seringkan kadang-kadang di tes-tes apa namanya di bajar-bajar kayak gitu ya ada HB seperti itu nah sebenarnya siapa sih hemoglobin ini simpelnya adalah hemoglobin ini semuanya membawa oksigen pada eritrosi nah ada beberapa metode yang sering digunakan adalah metode sahli dan metode hemoglobin jadi metode sahli itu metode yang jadul banget gitu ya belum ada teralatan cuman dilihat ada bela warnanya seperti apa dan kemudian ditentukan gitu untuk HB nya itu berapa seperti itu nah metode ini mulai ditinggalkan karena ya masih ada biasnya gitu masih ada biasnya jelas kelihatin membandingkan warnanya itu loh jadi bisa jadi salah kalau misalnya orangnya tidak ahli banget gitu nah akhirnya digunakan metode jadul hemoglobin ini nah bergantung metode yang digunakan nilai HB ini bisa menjadi akurat sampai 2 2-3 persen seperti itu nah kemudian yang pertama adalah spektrofotometer itu alas untuk mengukur HB dengan metode chain met hemoglobin disini dikatakan bahwa darah sana lebih baik dibandingkan darah kapiler jadi kalau mau mengambil mau menganalisis HB menggunakan metode ini lebih baik kita gunakan jarahnya yang langsung dari sana dibandingkan dari kapiler kapiler itu mungkin dari ujung-ujung jari seperti itu nah kemudian ini adalah demo view ini maksudnya adalah alat cek HB yang digital sepatnya itu alat portable pengukur HB ini sangat alat cek HB yang digital itu kan kecil ya alatnya yang udah pernah tahu belum alatnya kecil dan simple bisa dibawa kemana-mana makanya dia dikatakan bisa digunakan untuk penilaian di tingkat populasi karena sekali datang bahwa alat itu yang penting plastiknya melencukupi saja sudah bisa digunakan untuk banyak orang kalau yang tadi menggunakan darah yang mungkin harus diambil darah penak dari darah penanya kalau yang ini meskipun dia kalau mengukur HP di mana di ujung jari diambil darah tapi dia dikatakan komparabel dengan metode gen-met hemoglobin meskipun kalau ada opsi untuk menggunakan elektroforesi dia lebih baik untuk menggunakan elektroforesi spektrofotometer mohon maaf menggunakan spektrofotometer lebih bagus yang spektrofotometer ini dia bisa digatakan komparabel kalau apa kalau prosedur pengambilan specimen-nya menggunakan cara yang tersandar analisinya pun juga menggunakan analisis yang tersandar ini adalah beberapa cut-off point hemoglobin pada beberapa genjang usia menurut WHO dan kena tes di bayi balita usia sekolah ibu hamil pria dewasa dan wanita dewasa yang kita lihat paling besar di terhadap pria dewasa cuman yang sering menjadi concern adalah pada remaja putri dan wanita usia subur karena kaitannya dengan wanita usia subur dan remaja putri itu mengeskruasi setiap bulan pasti kehilangan darah pasti kehilangan darah resiko untuk menjadi anemia jauh lebih tinggi dibandingkan lap-laku dengan pria jadi kalau laki-laki itu tidak ada kelainan-kelainan tertentu atau tidak ada mungkin infeksi dari kakin tambong dan sebagainya ya relatif tidak mengalami anemia tetapi kalau perempuan resikonya jauh lebih tinggi karena menstruasi itu seperti itu apalagi kalau ibu hamil kalau anemia wah bahaya kalau ibu hamil anemia bahaya selanjutnya adalah metode pemeriksaan hematokrit hematokrit itu apa hematokrit adalah koluma eritrosis yang dijitakan dari plasma yang nilainya dinyatakan dengan persen nah pada kasus kekurangan jatuh hematokrit akan rendah setelah pembentukan HP terjelanggu contohnya pada desisi tingkat musyrat HP-nya rendah hematokrit normal HP-nya bisa HP-nya ketahuan rendah tapi hematokrit nya masih normal nah pada desisi tingkat berat barulah PHD-nya turun rendah nah hematokrit ini biasanya hampir 3 kali dari nilai hemoglobin nah pada proses pemeriksaan hematokrit ini ada masih ada tetap ada biasnya gitu ya tapi biasanya adalah kira-kira 1-2% yang ditoleransi kemudian nilai normal dan abnormal dari hematokrit nilai normalnya menurut wealth lagi itu ada di range 2-50% wanita di range 10-8% kemudian menurut Hitler isinya adalah laki-laki 40-54% wanita 33-47% dan hematokrit 23-34% nah kapan dikatakan abnormal kalau kurang dari nilai normal pada anemia kalau eh salah sini kalau kurang kalau kurang dari nilai normal itu dikatakan anemia kalau lebih dari itu dikatakan polycycemia seperti itu jadi kalau ini saya nulisnya agak membingungkan itu ya kalau kurang dari nilai normalnya ini maka seseorang individu bisa dikatakan anemia tapi kalau ternyata jilainnya lebih dari kan abnormal abnormal bukan hanya kurang tapi lebih dari lebih dari nilai hematokrit yang normal itu itu dia dikatakan polycycemia polycycemia atau apa nanti silahkan kalian mencari sendiri bereksplorasi sendiri selanjutnya adalah ferritin serum atau serum ferritin atau SF tujuannya adalah kenapa kita kenapa kalau kita ingin mengetahui ferritin ferritin ini menggambarkan banyaknya simpanan zat buji di dalam hati di dalam hati heparit bukan seperti banyaknya status buji dalam hati bukan nah tujuannya adalah untuk mengetahui status buji di dalam hati itu sendiri nah ini ada contoh perhitungannya serum ferritin 30 miligram per deciliter dari red blood cell atau cell darah merah berarti di dalam hati terdapat 30 x 10 miligram atau 300 miligram serritin ada beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui serum ferritin ada immunoradiometrik assay atau IRMAS radio immunossay atau RIA dan enzimling immunossay atau ELISA nanti kalau kalian baca jurnal tentang ELISA itu banyak sekali digunakan secara luas untuk meneteksi untuk uji berbagai jenis biokimia kemudian nilai normal dari serum ferritin adalah dalam keadaan normal rata-rata serum ferritin untuk laki-laki dewasa adalah 90 mikrogram per liter dan wanita dewasa adalah 30 mikrogram per liter nah dikatakan bahwa banyaknya zat besi pada laki-laki 3 kali lebih banyak dari wanita meskipun demikian si serum ferritin ini meningkat karena adanya infeksi dan inflamasi jadi nilai yang tinggi tidak selalu menunjukkan status besi yang baik bisa jadi nih HP-nya dia rendah tapi serum ferritin nya tinggi karena individu yang bersangkutan mengalami infeksi dari bakteri tertentu misalnya seperti itu jadi serum ferritin ini bisa mengelabui seseorang dikatakan tidak anemia bisa mengelabui oh serum ferritinnya masih denilai normal kok padahal ternyata dia terkena infeksi bakteri misalnya pada TB seperti itu jadi perlu dikonfirmasi lagi dengan metode untuk mengetahui namanya zat besi pada dalam tubuh individu tertentu dalam tubuh yang yang tidak terpengaruh oleh adanya infeksi seperti itu selanjutnya serum transferrin serum transferrin ini adalah pengukuran untuk satu bagi besi yang tidak dipengaruhi oleh adanya status inflamasi tidak dipengaruhi oleh adanya di infeksi nah transferrin reseptor transferrin itu mengikat holotransferrin selama proses pengambilan zat besi di dalam tubuh oleh sel gitu ya nah ketika kandungan zat besi di dalam sel itu menurun jadi maka sintesis dari STFR atau serum transferrin itu akan meningkat serum transferrin ini merefleksikan berapa jumlah protein pada permukaan sel yang bisa digunakan untuk menangkap itu dan seberapa peningkatan gitu ya dari si kader iron atau zat besi di dalam tubuh yang berhubungan dengan apakah ada defisien zat besi atau tidak nah ketika serum transferrin atau transferrin serum itu lebih dari 16% maka pembentukan sel-sel darah merah di dalam sum-sum tulang berkurang yang disebut yang selanjutnya disebut dengan keadaan defisien sikisi untuk eritropoesis ini nanti mungkin akan lebih detail lebih jelas ketika kalian belajar metabolisme zat besi tetapi prinsipnya begini serum transferring itu bukan diturutur nilainya ketika kekurangan atau defisien zat besi tetapi diturut naik karena dia kan yang buat nangkepin khawatir intinya tubuh kita itu kan pintar dia khawatir kalau misalnya tidak ada yang nangkepin zat besi terus dia memproduksi lah diterasarin banyak banyak padahal enggak ada yang ditangkap kemudian ada free eritrosis protofonorforirin apabila penyediaan zat besi tidak cukup banyak untuk pembentukan sel-sel jarah merah di sini kentulang maka sirkulasi FFP di jarah meningkat walau belum tampak anemia nah di dalam keadaan normal FFP ini berkisar antara 35 sampai 50 mikro per deciliter dari rest belas dari tas merah tapi kalau FFP nya dalam jarah lebih besar dari 100 individu ini berarti menunjukkan kekurangan zat besi menunjukkan kekurangan zat besi jadi bisa dikatakan bahwa di sini HB kalau kurang jadi apa naik apa turun kalau zat besinya kurang kan ini baru merisaan status besi ya kalau status besi di dalam tubuhnya kurang HB jadi naik apa turun nilainya naik atau turun HB nilainya naik atau turun kalau dikatakan kurang besinya salah seset besi dalam tubuh halo naik atau turun 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 oke kalau hematokrit gimana hematokrit gimana naik atau turun defisensi saat defisensi naik atau turun 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 kalau serum veritin naik atau turun naik 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 kalau transferin kalau defisensi malah naik naik oke itu ya jadi ngeh gitu kalian tuh ini harusnya nilainya kalau misalnya ada jangguan itu naik apa turun apa artinya kalau naik apa artinya kalau turun lanjut kita akan lanjut ke penilaian status protein ada 3 fraksi protein dalam darah albumin dengan kadar normal 3,5-5 gram per 100 ml globulin dengan kadar normal 1,5-3 gram per 100 ml dan fibonogen dengan kadar normal 0,2-0,6 gram per 100 ml konsentrasi serum protein dapat digunakan untuk mengukur status protein dengan asumsi bahwa pengukuran serum protein itu disebabkan oleh penurunan produknya di dalam hati sebenarnya penilaian status protein ini bisa meliputi apa saja albumin transparin prealbumin retinol bonding protein kemudian IGF-1 insulin like growth factor 1 dan fibronexin kenapa ada transparin lagi kenapa ada transparin lagi kita lihat setransparin reseptor protein jadi dia ini adalah protein yang punya tugas untuk mengikat bolo transparin jadi sebenarnya si transparin ini adalah protein kemudian pemeriksaan biokimia status protein terdiri dari dua somatik dan fiseral kalau somatik pakainya adalah otot-otot skeletal sementara kalau fiseral adalah organ-organ atau fiseral tubuh baik dari hati pinjal pankreas jantung eritrosis brenglosis imposit seperti itu nah kemudian yang pertama adalah albumin serum ini adalah pemeriksaan yang paling common paling sering digunakan ukuran cadangan tubuh yang relatif besar yaitu 3-5 gram per kilogram berat badan nah dikatakan bahwa saat albumin serum pada extravascular itu lebih dari 50% maka ini ada perubahan di intravascular di dalam pembeli darahnya bukan cadangan protein fiseralnya yang berubah nah albumin serum ini punya waktu paruh yang panjang yaitu 14-20 hari jadi albumin ini tidak sensitif untuk menilai perubahan status protein yang terpendek jadi ini misalnya kalian albuminnya turun terus diintervensi atas ini kalian melakukan penelitian pada pasien yang albuminnya turun tendas terus kalian memberikan intervensi dalam waktu yang hanya 2 hari atau 3 hari kira-kira ada kemungkinan albuminnya naik enggak ada kemungkinan ada kemungkinan albuminnya naik apa enggak bisa jadi naik bisa jadi belum tetapi tidak menunjukkan bahwa ini sudah benar-benar oke kalau cuma 2 hari 3 hari bisa jadi belum tapi bisa jadi tergantung apa yang diberikan intervensi diberikan intervensi dalam bentuk apa tapi dia dikatakan tidak sensitif untuk menilai perubahan status protein yang kita pendek jadi kalau cuma sebentar terus cuma dikasih ekstrak ikan gabus ya belum tentu naik belum tentu membaik juga kalau kalian ingin tahu berapa intervensi yang optimal misalnya kalian pengen memberikan nanti misalnya kalian pengen penelitian tentang memberikan intervensi ekstrak ikan gabus dalam bentuk apa makanan misalnya kemudian untuk pasien yang hipoalbuminemia kekurangan albumin kalau kalian pengen tahu berapa waktu optimalnya sehingga memberikan dampak bisa kalian lihat di jurnal-jurnal penelitian-penelitian yang kaitannya dengan albumin ini sendiri kemudian selanjutnya adalah batasan dan interpretasi kadar serum albumin ini bisa kalian baca sendiri bahwa dikatakan cukup itu lebih dari angka segini 3,5 3,5 selanjutnya adalah transferin transferin disini dikatakan administrative space respondent yang dikontrol oleh jumlah seberapa banyak sebesar 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 ukuran dari iron storage pool atau tempat penyimpanan jadisi kalau dia berkurang maka sintesis dari transferin itu akan meningkat yang transferin ini tadi kan sudah digunakan untuk mengetahui apa ya jadisi jadisi tapi dia juga digunakan untuk merefleksikan seberapa banyak proteinnya dalam tubuh nah tetapi si transferin ini juga tidak merespon secara cepat untuk menunjukkan adanya perubahan jadisi adanya dampak dari intervensi jadisi waktu paruhnya adalah 8-19 hari untuk transferin ini nah kemudian selanjutnya ada yang namanya prealbumin atau transpiretin prealbumin atau tiroxin binding prealbumin itu merupakan negatif acute phase reactant protein yang punya peranan untuk mentransportasikan tiroxin dan menjadi carrier dari retinal binding protein yang punya peranan untuk memonitor perubahan jangka pendek saat penyembuhan jadi dia menjadi indikator yang sensitif untuk protein energi malnutrition jika total cadangan tubuhnya lebih kecil maka waktu paruhnya lebih singkat kemudian spesifikitas untuk menggunakan transpiretin ini atau prealbumin ini lebih tinggi dibandingkan albumin dan transferin zero selanjutnya nilai prealbumin dan kaitannya dengan status gizi jadi nilai prealbumin ini bisa dikaitkan dengan status gizi kalian bisa lihat sendiri disini mungkin meskipun urutannya gitu ya oh iya ada disitu terangannya adalah menurut klasifikasi waterlow dan klasifikasi welcome nggak tahu ini pandangan saya atau gimana ya tapi kayaknya itu angkanya miring-miring semoga nggak asik mati sama saya matanya itu boleh kalian lihat sendiri itu klasifikasinya berapa nilai prealbumin kita lanjutkan retinol binding protein nah namanya saja retinol binding protein dia adalah pengangkut retinol retinol itu dari vitamin apa vitamin A iya benar dari vitamin A bentuk aktifnya gitu ya nah kemudian ada yang dikatakan dengan trimolekuler kompleks atau kompleks tiga molekul molekul gitu ya ada retinol retinol binding protein dan trans teratin ini apa namanya bisa di tegah kehilangannya kehilangan tiga ini itu saat filtrasi di glomerulus nah waktu paruhnya adalah 12 jam dengan jumlah cadangan di dalam tubuh yang relatif kecil ini yang menyebabkan CRBP ini atau retinol binding protein ini mudah turun tapi juga mudah naik nah dia bersama dengan albumin dan rasterin meskipun bisa tapi bukan indikator yang spesifik untuk status protein di dalam tubuh bisik pun bisa tapi dia bukan menjadi indikator yang spesifik nah lanjut ada yang namanya si reaktif protein dia adalah yang digunakan atau dia adalah protein fase akut termasuk dalam protein fase akut yang digunakan untuk mengevaluasi status gizi dari pasien yang mengalami kondisi penyakit akut yang mengalami proses inflamasi atau stres begitu bisa dideteksi dengan adanya CCRT disini dikatakan use of inflammatory biomarker such as CRT is helpful to predict when the hypermetabolic period of the inflammatory response lose jadi ini CCRT ini bisa dikatakan dia bisa menunjukkan bahwa oh ini si individu ini mengalami inflamasi karena dia ketika ada inflamasi tubuh itu akan beragetasi metabolisme dalam tubuh itu akan beragetasi nah tetapi CCRT dikatakan sebagai non-specific marker and reflect any type of inflammation jadi tidak spesifik untuk inflamasinya ada bagaimana apa seperti itu tapi yang dalam tubuhnya adalah ada inflamasi ketika nilai si artinya meningkat seperti itu nah selanjutnya adalah creatinin creatinin itu dibentuk dari creatin sebuah penyawa yang ditemukan pada jaringan otak dan digunakan untuk mengetahui atau mengakses status protein dari otak creatin dibentuk dari creatin nah creatin itu sendiri disusun dari asam-asam amino terdiri dari glusin dan arginin yang ditambahkan bukus metlo dari folat dan cobalonin yang bergantung pasca metionin S-adimethyl metionin homosis dan phytox kalian sudah belajar metabolisme atau belum? sudah belajar metabolisme belum? belum ya kayak semester ini ya belum sudah atau belum? sudah oh sudah ini saya sudah sudah 2 kan ya 2 sudah belajar metam makro ya belum yaudah nggak apa-apa nanti kalian akan menemukan ketemulasi sama dia mungkin tapi inilah kenapa makro mikro itu saling berhubungan dan metabolisme dalam tubuh itu perlu kita pelajari nah selanjutnya ada yang namanya keratin fosfat keratin fosfat itu adalah ditatakan sebagai high energy fosfat buffer yang digunakan untuk memberikan supply ATP constant supply of adenosine triphosphate for muscle contraction kontraksi otot kalau ini kayaknya sudah belajar ya fisiologi kontraksi otot kan butuh ATP nah si keratin kreatin fosfat ini dia memberikan supply untuk muscle contraction ini jadi untuk kontraksi otot ini dia memberikan ATP nah ketika kreatin itu mengalami defosforilasi beberapa dari kreatin ini akan secara spontan dikonversikan menjadi kreatin by an irreversible non-entimatic reaction jadi ini sebenarnya menceritakan bagaimana datangnya kreatin ini itu ya bagaimana datangnya si kreatinin jadi kreatinin itu terkonversi secara spontan dari defosforilasi di kreatinin seperti itu kalau kalian pengen tahu mekanismenya boleh eksplorasi di jurnal nanti saya coba tunjukkan bahwa kenapa kalian perlu membaca jurnal berbahasa inggris nanti di akhir terus ada yang selanjutnya adalah IGF-1 atau insulin light group factor 1 IGF-1 ini adalah parameter yang beken banget untuk mengetahui pertumbuhan dikatakan sebagai faktor pertumbuhan dalam serum produksinya dimana di hepat di hati di sirkulasi dia akan mengikat protein dan dia punya waktu paru 12-15 jam IGF-1 ini lebih sensitif terhadap perubahan akut status protein dan dia disini butuh penelitian lebih dalam penilaian status vitamin A nah ini adalah grafik menunjukkan bahwa deplasi dari vitamin A itu dapat berdampak terhadap beberapa kondisi kalau normal masih normal ya udah normal normal aja turun sedikit jadi tub normal kemudian berkurang serumnya kemudian terjadi metaplasia epitel kemudian jadi serotamia dan terjadi kebutaan jadi kalau kalian tahu istilah serotamia itu sebenarnya kalau dilihat nih sudah sampai di titik yang almost habis gitu ya jadi sebenarnya dia ada ada apa nih grafiknya yang turun seperti itu kan dan serotamia itu berarti sudah parah banget gitu ya indeks status vitamin A bisa diketahui dari banyak cara dari retinol serum dari retinol binding protein serum yang pagi itu ya kemudian retinol ekster serum parotanel serum bisa dari AC juga retinol AC kemudian ada RBR relative dose response kemudian modified relative dose response kemudian ada subjective assessment of night blindness bisa mengetahui apakah individu tersebut buta buta rabun senda atau tidak kemudian ada yang namanya rapid adaptation test kemudian yang saya garis bawahi disini yang saya garis bawahi disini yang akan kita bahas nah yang pertama adalah retinol serum dikatakan bahwa status vitamin A itu adekuat atau cukup itu ketika dia besarnya adalah lebih dari sama dengan 1,05 mikromol per liter ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang berisiko mengalami defisiensi vitamin A ya seperti itu nah ini ada tabel yang dikatakan enggak kelihatan nernat WHO classification and minimum prevalence criteria for serotermia and vitamin A defisiensi as public health program ketutupan dan enggak bisa enggak bisa ininya ngelanginnya gimana jadi ini adalah klasifikasi dan minimum prevalence criteria untuk serotermia dan vitamin A defisiensi ini adalah prevalence nya berapa gitu ya yang kemudian disini kalian bisa lihat dari tabel ini yang mungkin bisa di ini apa namanya lihat adalah disini yang high risk group nya itu umur berapa night blindness kalau dia kekurangan itu anak 2-5 tahun dan ibu hamil dan menyusui itu sangat berisiko untuk kerja di ini seperti itu paratomalasia pada anak usia 1-3 tahun kemudian ada seroptamik cornel secara kumulatif dia lebih dari 1 tahun itu ber risiko seperti itu nah ini kalau kalian pengen tahu bentuknya seperti apa boleh di eksplorasi di google gitu ya gak saya tampilkan apa saya tampilkan ya ini ini children less than 6 years jadi anak kurang dari 6 tahun di assess kemudian prevalensi minumnya berapa gitu kayak gak saya tampilkan ternyata yang bentuknya mata seperti apa kondisinya nah itu nanti mungkin juga kalian akan temukan di bakatok ginesis mengenai kalau S1 itu nah kita lanjut ke relatif dose response mengestimasikan dengan vitamin A di dalam hepar nah ini bisa mengidentifikasi individu dengan defisi marginal nah basis dari tes ini adalah ketika terjadi deplesi atau pengurangan citalin A itu akan terjadi akumulasi APO-RBP di hati nah dengan memberikan retinol ekster ini retinol akan berikatan dengan RDP yang kelebihan dan bisa dideteksi ya seperti itulah simpelnya kemudian metodenya dengan apa dengan dua kali sampel darah nah interpretasinya jika persen RDR-nya tinggi itu terjadi deplesi kemudian kalau jumlahnya 0-14% maka terjadi replesi dan kalau lebih dari 20% itu menunjukkan bahwa terjadi inadekuasi tidak cukupan cadangan depar lanjut ke modified relative base response beda dengan yang tadi kalau yang tadi dua sampel darah kalau yang ini hanya satu kali sampel darah menggunakan 34 GD Hidro retinil asetat atau DRA sebagai dosis pembanding seperti itu nah dilakukan pada usia berapa anak-anak ibu hamil dan ibu menurutui yang dihagi menggunakan ini lanjut selanjutnya ada konjunktifal impression citologi namanya saja citologi berarti dia akan mengambil sel-selnya melihat sel-selnya perubahan sel goplet konjunktifal entah dia mengalami kehilangan atau bahkan pelebaran dan keratinisal sel epikal dari konjunktifal selanjutnya adalah pemeriksaan biopinia vitamin D vitamin D kita tahu bahwa kita seseorang individu mengalami defensi vitamin D akan mengalami yang namanya ratitis pemeriksaan biopinia dari ratitis itu bisa dilakukan di kadar kalisium serum normal atau berlebih kemudian kadar kosor rendah kadar kospatasa meninggi dan kadar 25 OH vitamin D itu ada di bawah 4 mg per mililiter jadi kalau ini semua ini menunjukkan yang seperti ini itu berarti bisa di pengarah ke arah rakitis nah kemudian ada iodium ekspresi iodium pemeriksaan taser iodium menggunakan ekspresi iodium urin atau urin iodine expression maksudnya UIA bahasa Inggrisnya kan jarang ditulisnya EU ditulisnya biasanya UIA chlorine iodine expression ini bisa menunjukkan status iodium individu yang bisa juga digunakan untuk mendefinisikan status iodium pada masing-masing populasi yang kemudian lebih lanjut ketika sudah diintervensi bisa digunakan sebagai bahan monitoring evaluasi terhadap keberhasilan intervensi itu sendiri urinary iodine expression is a good marker of very recent dietary iodine index menunjukkan iodine index belakang ini seperti apa profile of iodine concentration in morning or other urin specimen mencet or adult provide adequate assessment of population iodine nutrition jadi caranya adalah dengan urin urinary iodine expression dari urin yang dikumpulkan mungkin pada pagi hari karena belum menunjukkan belum makan macam-macam gitu ya kemudian dikumpulkan secara populasi dan bisa di bisa di identifikasi apakah populasi tersebut kekurangan iodine secara umum atau enggak nah jumlahnya seberapa banyak urinnya sampelnya cuma sedikit setengah sampai satu mili saja nah ini yang saya sampaikan bahwa school age children ya disini berapa sih kater iodine yang ditunjukkan kayak gitu ini bisa kalian baca sendiri nanti ini juga untuk median orange in urinary iodine concentration of pregnant woman kalau yang tersebut adalah anak lebih dari 6 tahun kemudian kalau yang ini berdasarkan ibu hamil oke lanjut ke pemeriksaan kater zinc zinc itu dikatakan sebagai metalloenzim yang punya peranan sebagai koenzim dari berbagai sistem enzim that's why kecukupan kater zinc di dalam tubuh itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme secara keseluruhan tubuh kita sendiri itu mengandung 1-2 gram zinc yang ada di mana ketulang gigi rambut kulit stesis di dalam darah sendiri zinc banyak ditemukan di plasma dan terikat pada albumin dan globulin pada anak-anak ternyata deficiency zinc ini 4 kali lebih tinggi ditemukan dibanding iron deficiency tapi jarang ia ke deteksi jarang kan ke deteksi biasanya kalau iron deficiency deficiency orang sudah nyadar orang sudah nyadar tapi jarang sekali dilakukan pemeriksaan deficiency atau tidak pada anak usia sekolah dan 2,3 kali lebih banyak ditemukan pada populasi dibandingkan prevalensi dari samping tapi orang tidak nyadar seperti itu batasan dan interpretasi normal kajar rujing dalam plasma adalah 12-17 milimol per liter lanjut pemeriksaan kadar kalsium kalsium ini adalah salah satu mineral dalam tubuh yang kita tahu penting banget buat tubuh kita perlindungan tulang dan gigi itu kata iklan tapi memang itu kaitannya sama tulang dan gigi berjumlah cinta 2% yang 99% jadi tulang blood kalsium levels are normally maintained within range 8-10 mili gram per liter atau 2-2,5 mili mol per liter hipokalsimia atau kekurangan kalsium dapat disebabkan kemungkinan kalau emang dia defisensi kalsium emang jarang minum susu salah satu kalsium kan susu dan magnesium atau kader albumin yang ditemukan rendah jadi kalau orang yang albumin rendah bisa jadi mengalami hipokalsimia juga kemudian hiperkalsimia atau kelebihan kalsium bisa jadi disebabkan karena asupan kalsium mungkin dari suplementasi mungkin dia individu yang bersangkutan minum suplement kalsium atau vitamin D yang berlebihan pemeriksaan kadar fosfor tingginya kadar fosfor selama pertumbuhan itu sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses mineralisasi pada tulang dengan cut off point antara 1,4 sampai 2 milimol per liter meskipun ini susah konsentrasinya ketika kurang dari 1,4 milimol per liter itu dapat berkontribusi terhadap gangguan mineralisasi dari tulang nah sementara kalau kelebihan jadi dia itu harus dijaga di range yang 1,4 sampai 2 milimol per liter kalau kekurangan dia terjadi gangguan pada mineralisasi tulang kalau kelebihan dia akan menjadi metastatic calcification ini boleh kalian cari ini ngapain ini berflukuasi seiring dengan kusia pada anak-anak dia akan lebih tinggi dibandingkan pada orang kewasa yang kemudian berhubungan juga dengan daya terinteknya dan kondisi asam basah dalam tubuhnya nah dia juga berhubungan dengan variasi pagi siang pagi siang malamnya kayak gitu ya yang dikatakan between 8 and 11 am jadi pagi-pagi itu mencapai titik nasirnya ini berdasarkan jurnal kalau kalian mau baca silahkan di cari saja jurnal oke ya benarkan oke cukup sampai di sini untuk penaparan materinya sampai di sini ada yang mau dibutuhkan dulu pusing gak kalian materinya banyak ya pusing gak yang jelasin sebenarnya juga capek karena slide-nya banyak karena ya memang biochemical test ini memang banyak jenisnya gitu nah ada yang mau disikuti dulu sambil saya buka itu saya ingin bertanya silahkan ini siapa ini saya izin boleh dijelasin ulang yang tadi yang terakhir itu ini terkait dengan pemeriksaan kadar postur agak-agak kurang masih kurang tahan oke ya benar saya coba sekarang sudah nampak sudah nampak eh isinya secara simpelnya ini yang menjadi penting adalah disini 1,4 sampai 2 mililiternya ini mbak 1,4 sampai 2 mililiter milimol per liter mohon maaf milimol per liternya ini adalah range yang harus dijaga kadar postur itu pada kadar itu kalau kurang dari 1,4 milimol per liter itu bisa berdampak terhadap gangguan mineralisasi tulang sementara kalau lebih dari itu bisa terjadi falsifikasi atau penulangan yang apa ya yang seharusnya tidak jadi tulang peras falsifikasi itu kan penulangan yang kaitannya dengan menjadi falsifikasi itu proses adalah penulangan jadi tulang keras yang seharusnya tidak jadi tulang keras seperti antara saya ini boleh nanti diprosek lagi itu bisa terjadi bisa bisa ikut menulang menjadi tulang keras kan jadi bahaya jadi kebanyakan intinya tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh kekurangan kalau orang jauh ini bilang yang berakhiran dengan n itu jelek coba kegedean kegedean kecilian tapi kaken yang berakhiran dengan n itu jelek jadi tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan simpelnya dari kata padan favor ini mbak itu mbak Anies apakah sudah menjawab ibu kalau yang jam 8 dan 11 tadi itu maksudnya gimana gimana mbak kok saya itu dengernya kurang jelas yang yang jam 8 dan jam 11 itu maksudnya bagaimana jadi apa namanya si fosfor ini itu kadernya itu bervariasi mbak kadernya itu bervariasi yang ternyata mencapai titik terendahnya kadar terendah dari fosfor ini itu antara jam 8 sampai jam 11 pagi jadi berarti begini kalau mbak melakukan tes pada jam 8 sampai jam 11 pagi itu hasilnya pasti akan rendah serendah-rendahnya di dalam jantung bug dia ada variasi terhadap waktu yurnal variation berarti waktu siang malam terendahnya adalah jam 8 sampai jam 11 pagi jadi kalau mungkin mau tes yang penunjukkan rendah sekali itu berarti jam 8 sampai 11 pagi antara 8 sampai 11 pagi kalau yang nanti geser lagi ini akan berubah kadernya seperti itu gitu oh ya gini mungkin saya tidak bisa cerita banyak karena saya tidak pernah melakukan penelitian tentang fosfor tentang kadar fosfor ini kalau memang pengen tahu aplikasinya baca jurnal itu langsung semoga enggak jadi kalau pengen tahu aplikasinya adalah membaca jurnal sudah nangkap Mbak Anissa iya ibu sudah terima kasih oke sama-sama ada lagi mungkin sebelum saya menjelaskan yang tentang kaitannya sama jurnal lanjut dulu ya jadi ini adalah contoh jurnal ini sudah nampak kan ya sudah nampak sudah lagi oke ini adalah contoh aplikasi tes biokimia pada penelitian bidulnya disini evaluasi oreum kreatinin oreha and kreatinin level pada gagal jurnal kronis pre and post dialisis sebelum dan sesudah dilakukan dialisis ini menerjemahkan bidulnya nah kalau waktu semester dua kalian ingat bahasa inggris diminta untuk membaca abstract sama introduction ingat ingat saya akan mengajak baca satu langkah lebih maju adalah di bagian metode methodnya nah nyarinya dimana ya di metode material and method nah disini adalah portrait and post dialysis analysis of chronic kidney disease saya dulu pernah sampaikan bahwa kalau kalian ketemu singkatan seperti ini misalnya kalian langsung merujuk gitu ya pada materials and method gitu kalian bingung cek ini apa cari di intersection oh langsung ketemu di kalimat pertama chronic kidney disease atau gagal jurnal kronis tapi ini adalah singkatan yang umum semakin sering kalian baca ini langsung tahu oh ckc itu adalah gagal jurnal kronis nah disini untuk menganalisis subjectnya berarti adalah orang dengan gagal jurnal kronis dari 70 pasien dari ini ini adalah rumah sakit namanya ya nah terus selanjutnya kalau saya tanya berapa banyak darah yang diambil salah harusnya saya nanya sampelnya apa dulu sampelnya apa dulu sampelnya sampelnya apa sampelnya darah dari 70 pasien ya sampelnya darah ya berapa banyak jumlahnya 70 bukan jumlah darah yang diambil 5 mil 5 mil oke dari pasien diambil sebelum dan sesudah dialisis kemudian darahnya ditaruh di mana di 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 tubuh dia half of the blood was placed into containing antikoagulan jadi darah itu kan bisa mengental ya ada ada faktor yang menyebabkan darah itu menggumpal nah supaya tidak menggumpal ditaruhnya di tabung yang ada antikoagulannya antikoagulannya segala ebta dan setengahnya lagi ditaruh di cloud activator oke nah kemudian diapain disentrifugasi untuk ngapain memisahkan serum dan serum inilah yang nanti akan digunakan untuk mengestimasi kreatin dan urea sampai disini nah kemudian non-clotted blood yang tidak menggumpal darah yang tidak menggumpal ini digunakan untuk dilakukan perhitungan darah lengkap dan hemoglobin ya oke ini ini adalah terang-tambahan all the chemicals use itu semua bahan kimianya didapat dari ini sigma altric and merk yang kemudian ini yang menjadi ini tadi awalannya kalian baca metris seperti itu kemudian tesnya tes dari biokimianya itu sendiri kreatinin estimation kreatinin estimation kreatinin kreatinin diestimasikan dengan cara reaksi jasai inilah yaitu adalah prosedur kalorimetri dimana kreatinin akan membentuk kompleks warna kuning orange pada alkaline solution larutan berat dengan asam pikrap kalau kalian bingung ini apa telan aja dulu tapi kalian kan dapat kimia kemudian kompleks yang membentuk warna ini dideterminasi atau dilihat dengan cara fotometrik intensitas intensitas dari warnanya itu akan proporsional dengan jumlah kreatinin pada sampel tanggap sampai disini ini seperti menjelas eh seperti men saya sebenarnya seperti menerjemahkan kok karena bahasa di jurnal itu biasanya simple tapi disini saya ajak untuk kalian itu tidak takut membaca jurnal ketika nanti kalian penelitian ini akan sangat berguna kalau ditanya dosennya gimana cara ujinya kalian lihatnya dari ini kemudian urea 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 diukur dengan biasa telmonoxim kalorimetrik misot metode ini dan reaksi vertelot saya juga enggak tahu kok ini siapa saya cuma terima baca dari ini saja metode ini ureanya akan dikonsersikan menjadi amonia dengan engin yang diproduksi dengan urease kemudian amonia yang diproduksi akan dikomunisikan dengan dua ini dan NADH pada dengan dengan bantuan si terutama di hidrogenase yang akan mendapatkan ini yang pengurangan dikris NADH atau bantuan NADH itu akan proporsional terhadap konsentrasi urea sudah pusing belum semoga belum ya ya nah ini adalah metodenya bagaimana dari ini gunanya untuk apa untuk mengetahui analisis apa tadi lihat judulnya analisis pada apa namanya urea dan kreativian level pada pasien gagal ginjal kronis present post dialisis seperti itu nah sekarang supaya kalian terbiasa membaca jurnal oh enggak ini adalah tadi yang langsung di jurnal gitu ya saya lihat yang langsung di jurnal membaca bagian material dan misalnya nah selanjutnya mumpung berhubungan gitu ya ini adalah saya coba cari tadi IGF1 and brain development atau insulin like growth factor 1 dan kaitannya dengan perkembangan otak inilah mengapa kalian diminta untuk tidak takut membaca jurnal berbahasa inggris karena ketika nanti kalian membuat pembahasan pada saat kalian skripsi ya kalian kan S1 ya skripsi itu pasti akan ditanya sampai ke bagaimana mekanismenya ini saya contohkan salah satu tentang IGF1 dengan brain development and EG pembentukan kembangan otak dan EG saya enggak akan baca secara lengkap tapi disini adalah menceritakan tentang bagaimana si IGF1 ini terhadap itu mekanismenya diceritakan lengkap ini ada pusing pusing tetapi tataran S1 harusnya sudah sampai ke situ yang saat ini menjadi apa ya concern gitu buat para dosen-dosen untuk kakak tingkat kalian mungkin masih takut membaca jurnal berbahasa inggris jadi penjelasan mekanismenya analisisnya dangkal padahal kalian ini kan sudah terhadap itu harusnya bisa analisis dengan baik disini dijelaskan kemudian IGF1 and the developing brain expression patterns of IGF1 and IGF1R ini apa nanti bisa dilihat gitu in the developing brain misalnya seperti itu nah disini itu menceritakan semuanya karena disini review artikel dari sini kalian bisa ceritakan bagaimana mekanismenya begitu ya mbak dan mas jadi ini ada sedikit pesan yang ingin saya sulitkan bahwa jangan takut membaca jurnal yang memungkinkan seperti ini tetapi dibiasakanlah mulai dari sekarang kalau kalian ingin tahu bagaimana mekanismenya dari sesuatu sesuatu apapun carilah review artikel ini kan tulisannya review ya kalian sudah bisa membaca kan belum mana review artikel mana research artikel kalau review biasanya isinya adalah ya seperti kalian membuat makalah dari banyak sumber terus dijadikan satu cerita kalau yang ini adalah research artikel ada enggak ya tulisannya tetapi dari mana kalian bisa tahu research and review artikel dari adanya materials and method kemudian ada hasil-hasil seperti ini berarti research artikel ada intervensi yang diberikan nah berkaitan dengan ini saya mau minta kalian saya berikan tugas untuk kalian mencari satu satu jurnal berbahasa inggris jurnal berbahasa inggris yang ada uji biokimianya lalu kalian ceritakan ini mohon dibantuin catat ya karena saya ngomong aja juga nanti coba saya di ini Mbak Alzius mungkin kita bantu ya silahkan diceritakan siapa subjeknya apa tujuan dari analisis tersebut kemudian siapa subjeknya apa tujuan dari analisis tersebut sampel apa yang diambil yang digunakan berapa banyak ini kan belat sampel apa yang digunakan belat kemudian berapa banyak 5 mili seperti itu lalu uji apa yang dilakukan dan ceritakan jadi berarti menceritakan tentang bagaimana kreatinin estimationnya bagaimana urea estimationnya tangkap sampai disini oke mungkin salah satu bisa diulang apa saja yang dikari Mbak Hamida boleh ya apa siapa subjeknya tujuan analisis tersebut sampelnya apa digunakan untuk apa digunakan berupa berapa banyak uji apa yang dilakukan ceritakan ya seperti itu jadi itu adalah latihan untuk membaca material se-an-missor secara sekeluruhan gitu ya kalau misalnya ada cara lain yang bukan yang bukan menggunakan kalian nanti silahkan buka darah urin serum dan lain sebagainya misalnya menggunakan metode antropometri atau menggunakan metode dietary assessment tidak perlu diceritakan saya cuma minta yang biotemical assessment saja anggap ada yang mau didikusikan dulu sampai di sini sama tanya ini kok terjadi bukan hanya di kelas saya saja ya kalian itu katanya satu angkatan ada 153 ya ya bukan nah kok ini bukannya di kelas saya saja ya karena kadang-kadang yang ikut cuma 130 yang 23 lainnya pada kemana ya tidak tahu ada yang keluar kasih tengah-tengah ada yang modelannya seperti itu kuliah belum selesai kurang nah oke yang seperti ini ya saya mengapresiasi kalian yang mengikuti kuliah dari awal sampai akhir apalagi yang mencatat dan apalagi yang on camera terima kasih buat semuanya karena kuliah itu menjadi tanggung jawab kalian dosen hanya sebatas sharing ilmu sharing informasi kuliah itu tetap menjadi tanggung jawab kalian jadi mohon kalau ada teman-temannya seperti ini entah di kuliah saya maupun di kuliah yang lain kayaknya kelas ini kan ya yang saya sempat marah gitu sampai cancel kemarin kan ya karena sampai jam 7.10 baru 101 dari 153 nah entah di kelas saya maupun di kelas yang lain tolong habit untuk masuk tepat waktu kemudian ikut kuliah sampai selesai itu tolong dibiasakan menjadi habit karena kuliah itu tanggung jawab kalian itu kan seperti ketika kalian keluar duluan tanpa alasan yang jelas itu kan seperti kalian kalau masuk kalau offline bayangannya nih kalian di tengah-tengah keluar gitu aja ya kan kebayangkan dimana perasaan orang yang mengajar di depan gitu kan nah itu sama seperti itu jadi kuliah itu menjadi tanggung jawab kalian ya mbak dan masing-masing oke ini sudah lebih 4 menit cukup bisa saya cukupkan untuk perkulian pada pagi hari ini oke baik baik terima kasih mbak dan mas semuanya atas hadirannya semoga apa yang kita pelajari bersama bisa membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ibu terima kasih terima kasih terima kasih